Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan membuat resep pesanan kak Yuli Terima kasih ya kak, karena sudah request resep kali ini Dan ini adalah kali pertama aku membuat resep ini Jadi semoga kalian suka ya Yuk sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita akan campurkan tepung terigu dengan tepung tapioca Lalu kita aduk sebentar hingga tercampur rata Lalu kita tambahkan sedikit garam Dan aduk kembali hingga tercampur rata Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit air putih Ini adalah tahap yang paling penting dan harus penuh kesabaran Karena kita harus menambahkan sedikit demi sedikit air putih Agar hasilnya tidak menggumpal Dan ini takaran untuk airnya sudah pas ya teman-teman Jangan ditambah ya Supaya nantinya hasil dari kulit risol tidak mudah sobek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita tambahkan satu butir telur Dan kita aduk hingga rata Kemudian kita masukkan mentega cair Nah untuk mencairkan mentega ini Harus di atas wadah yang berisi air panas ya teman-teman Jangan di atas api kompor ya Supaya nantinya mentega ini akan membantu kulit risol agar tetap lembut Setelah semua bahan sudah kita aduk hingga tercampur rata Sekarang akan kita tutup menggunakan kain Dan kita biarkan selama satu jam Lalu sekarang kita akan siapkan bahan untuk membuat saus balado Kita panaskan satu sendok makan mentega Dan kita tambahkan tepung terigu Lalu akan kita masak selama 2 menit Agar menghilangkan rasa tepung Kemudian kita tambahkan 60 ml susu cair Dan akan kita masak hingga membentuk pasta Lalu kita masukkan bumbu balado Dan juga cabai bubuk Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Terakhir kita masukkan sedikit demi sedikit air putih Lalu akan kita masak hingga mencapai kekentalan yang kita inginkan Jadi sesuaikan dengan seleramu ya Setelah itu kita angkat Dan pindahkan ke dalam wadah Lalu sisikan terlebih dulu Kemudian sekarang kita akan potong sosis Dengan ukuran memanjang ke samping seperti ini Setelah itu kita rebus selama 2 menit Lalu angkat dan sisikan Nah sekarang setelah 1 jam Adonan sudah bisa kita gunakan Lalu akan kita aduk kembali sebentar Kemudian kita tambahkan pewarna makanan Dan disini aku beri dengan warna merah Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman Karena nantinya bisa pahit Saat proses editing Aku baru sadar kalau warnanya jadi oranye ya teman-teman Tapi aslinya warnanya merah loh ya Kemudian kita panaskan teflon Lalu kita tuang adonan sesukupnya Tergantung dari besarnya ukuran teflon yang kita gunakan ya Kita akan masak selama 3 menit Hingga permukaannya sedikit bergelembung Dan dengan api yang kecil ya Lalu setelah itu sudah bisa kita angkat Oh iya Jika kita menggunakan teflon anti lengket Maka tidak perlu kita tambahkan minyak lagi ya Terima kasih telah menonton! Dan sebagai bahan isian kita siapkan sosis ayam Terul puyuh yang sudah kita rebus Dan kita potong menjadi 2 Lalu saus balado Nah sekarang kita ambil 1 slice kulit risol Lalu akan kita susun semua bahan di bagian tengah seperti ini Kemudian akan kita bungkus seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Setelah itu untuk bahan panir Kita siapkan tepung terigu yang sudah kita campurkan dengan sedikit air seperti ini Dan juga ini adalah tepung roti yang aku beri pewarna makanan Lalu sekarang kita celupkan risol ke dalam adonan basah Lalu kita pindahkan ke dalam tepung roti Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang saatnya kita panaskan minyak Lalu akan kita goreng dengan api yang sedang Selama 3 menit hingga matang Terima kasih telah menonton! Nah akhirnya resep kita kali ini sudah jadi Dan untuk takaran bahan kali ini kita akan dapatkan 12 buah risol Tapi aku mohon maaf ya teman-teman Karena kali ini tidak akan aku sertakan Harga dari takaran bahan yang aku pakai Soalnya harga bahan dari tiap daerah berbeda-beda Jadi aku menghindari adanya kontroversi antara harga yang satu dengan yang lainnya Maka dari itu tidak aku sertakan lagi ya teman-teman Mohon maaf ya Tapi jika teman-teman ada yang kurang jelas Boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ya Pasti nantinya akan aku jawab Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman